Balai Pengelola Transportasi Daerat Wilayah 5 Jambi bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jambi, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan serta Jasara Harja Jambi mengecek langsung kondisi kesehatan para sopir bus angkutan dan kondekturnya sebagai antisipasi kecelakaan lalu lintas. Kepala BPTD Wilayah 5 Jambi, Bahar Latif, mengatakan tes kesehatan meliputi tes narkoba dan vaksinasi booster bagi yang belum lengkap. Balai Pengelola Transportasi Daerat atau BPTD Wilayah 5 Provinsi Jambi bersama Dirlantas, Bulda, Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan dan Jasara Harja Jambi memeriksa fisik sarana angkutan umum atau RAMCEK di Terminal Alambarajo, Kota Jambi pada Kamis 28 April. Kepala BPTD Wilayah 5 Jambi, Bahar Latif, mengatakan selain mengecek fisik kendaraan, juga dikelar vaksinasi bagi penumpang yang belum mendapatkan vaksin, baik dosis 1 hingga dosis 3 sebelum penumpang diberangkatkan. Tidak hanya itu, dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian sopir, juga dilakukan tes narkoba melalui urin bagi sopir dan kondektur oleh bidokes Polda Jambi dan tes pengguna alkohol yang disiapkan Jasara Harja Jambi. Bahar memprediksi puncak arus mudik pada 29 April hingga Hamil 3 Idul Fitri. Terminal Alambarajo menurutnya akan dipadati pemudik baik yang datang maupun yang berangkat. Karena narkoba ini, itu kita akan vaksin, ada tes vaksin dan itu nanti ditujukan bagi para penumpang dan sopir yang belum memenuhi persyaratan perjalanan yaitu persyaratan peduli lindungi yang sudah ditetapkan oleh bukus tugas COVID dan sudah ditetapkan dari Kementerian Perhubungan. Bar menambahkan kegiatan ram cek dan pemeriksaan kesehatan bagi penumpang dan sopir angkutan di Terminal Arambarajo Jambi terus dilakukan hingga 19 Mei 2022. Jika ada kendaraan angkutan tidak layak jalan, maka BPTD melarang bus angkutan melanjutkan perjalanan sebelum prosedur angkutan dipenuhi. Rian Cancen, JAK TV, Pelaporkan